Semoga ada informasi menarik yang bisa ditemukan nanti Terima kasih Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di channelnya Gini Samudera Nah, baiklah teman-teman sekalian Melalui video ini saya akan berbagi sedikit informasi yang sangat penting untuk teman-teman sekalian Terutama hipnotis pemula yang baru-baru belajar hipnotis nih Nah, baiklah teman-teman sekalian Saya akan berbagi kiat-kiat untuk menjadi hipnotis yang sukses Nah, banyak teman-teman yang terkendala ya Belajar di tempat lain, konsultasinya ke saya gitu Kira-kira seperti itu Nah, melalui video ini akan saya jawab Bagaimana sih orang itu kok Hmm, harus dimiliki lah intinya Orang itu harus memiliki sifat seperti apa Biar mereka itu bisa praktek sampai bisa mahir Oke lah, yang pertama Orang itu harus memiliki sifat mental percaya diri Ini sangat penting Sedikit penjabarannya agak panjang ini Mental percaya diri ini sangat penting Karena kenapa penting bagaimana Anda bisa menghipnotis seseorang Kalau Anda sendiri tidak bisa menghipnotis diri Anda sendiri Untuk menjadi percaya diri Ya kan ya Itu yang pertama Kedua kalinya Ketika Anda tidak pedi Komunikasi Anda, vibrasi Anda itu akan terbaca oleh lawan bicara Misalnya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya diri Itu kan bisa dilihat ya Dari wajahnya itu kelihatan bingung Kata-katanya tersendah-sendah, terpatah-patah Dan lain-lain sebagainya Postur tubuhnya tidak nyaman Kira-kira seperti itu Ya kan Dan masih di tahapan yang pertama yang pedi Biasanya seperti ini Seseorang itu susah untuk pedi Karena mereka bingung mencari trigger untuk pedi Terserah Triggernya silahkan Anda temukanlah sendiri lah Teman-teman temukan sendiri Kalau saya Triggernya simple sekali Untuk menjadi pede dan terus praktek Ini simple sekali Kalau orang lain bisa Saya pasti bisa Nah itu trigger saya untuk pede Mencoba Dan semangat untuk belajar Nah itu Kalau orang lain bisa Pasti saya bisa kok Itulah kenapa saya pede gitu Pede untuk praktek Nah mungkin kalian teman-teman di sana Juga bisa misalnya Membuat trigger Misal Saya udah belajar puluhan juta gitu Masa iya sih saya gak percaya diri Masa iya sih saya gak praktek gitu kan Bisa jadi Atau teman-teman yang memiliki Cita-cita untuk menjadi penghipnotis yang ngandal Memiliki cita-cita menjadi profesional hipnotis gitu kan ya Itu juga bisa menjadi trigger Kalian untuk menjadi penghipnotis yang percaya diri gitu ya Wah saya pengen jadi profesional hipnotis Ya kalau saya gak praktek gak pede ya Gak pede gimana saya bisa gitu ya Pertama itu makanya di pede ini tadi Percaya diri untuk praktek Percaya diri Anda ini luar biasa Anda ini hebat Entah memicu pedenya itu Triggernya dari mana Terserah Cari apapun itu Atau motivasi Anda ini Pengen jadi penyembuh Pengen jadi penghipnotis yang handal Terserah Yang penting yang memicu Anda Supaya Anda Memiliki mental yang percaya diri Ya paham ya sampai sini ya Oke tahapan yang kedua Anda harus menguasai materi hipnosis Tidak perlu sampai ke profesional hipnosis Tidak perlu dulu Sampai tahap ini untuk penghipnotis pemula Anda pelajari dulu ke rangka hipnotis 5 dasar ya Dari preinduksi sampai terminasi Itu kan ada 5 tahap Kalau yang belum tahu Lihat di youtube saya tutorial hipnotis Ya kan Ada saya bagikan Nah itu Anda cukup pelajari itu dulu Pahami materinya Kalau sudah pede Pahami materinya Kuasai materinya Karena Kadang pede ini Tidak akan muncul Kalau tidak Menguasai materi teman-teman Kira-kira seperti itu ya Nah Kalau sudah pede Penguasaan materi juga Sudah dikuasai Sudah tahu cara menghipnotis itu Seperti apa Yang ketiga Saatnya yang kalian eksekusi Praktek Nah ini yang sering terkendala teman-teman Sudah percaya diri Sudah materi Sudah dikuasai Tapi tidak mau praktek Teman-teman Sampai kapanpun Teman-teman tidak akan bisa hipnotis Ketika praktek Di sini ya Perlu teman-teman garis bawahi Teman-teman pasti akan menemukan Kesulitan Kegagalan Dan itu wajar Master-master hipnotis yang di TV-TV Youtube Dimanapun di dunia ini Yang sekarang kalian lihat hebat-hebat Itu pasti pernah mengalami Namanya kegagalan Nah di sini ketika teman-teman gagal Itu setidaknya ada koreksi-koreksi Ya kan ya Ketika kalian gagal Ada yang perlu dikoreksi Oh saya gagal di teknik ini Pakai teknik lain Gitu kan ya Oh saya gagal seperti ini Pakai komunikasi yang lain Gitu kan ya Jadi ada koreksi-koreksi Ada pengalaman-pengalaman baru Gitu kan ya Ketika kalian sudah sering praktek Maka jam terbang anda akan semakin baik Ketika jam terbang anda semakin baik Maka Kemampuan hipnotis anda Akan semakin meningkat Itu juga akan mempengaruhi daya PD kalian Itu tadi ya Saling berkesinabungan Saling berhubungan Tiga itu tadi Nah itu tadi ya Intinya Tiga ini tadi Tidak bisa dilepaskan Dan harus kalian Kuasai Kuasai Inilah tadi Tiga kiat-kiat Untuk hipnotis pemula Yang harus teman-teman kuasai Ya Saya ulangi Pertama harus PD Kedua Penguasaan materi Ketiga Praktek Praktek Dan terus praktek Karena Setiap praktek Anda akan menemukan Sebuah teknik-teknik baru Bahkan Teknik itu bisa anda Ciptakan sendiri Yang kalian anggap Sudah menurut versi kalian sendiri Nah Kira-kira seperti itu Selamat mencoba Selamat Praktek Untuk teman-teman Hipnotis pemula Dimanapun berada Ingat kuncinya yang pertama Percaya diri Ya Selamat mencoba Salam Hipnosis Dari saya Gino Samdra Bye-bye